Kitab Masmur, Pasal 119 Berbahagialah orang yang menaati hukum-hukum Allah Berbahagialah semua orang yang bersungguh-sungguh menaati hukum Allah Berbahagialah semua orang yang mencari Allah dan yang selalu melakukan kehendaknya yang tidak melakukan kejahatan dan hanya berjalan pada jalannya Engkau telah memberikan hukum-hukumu untuk kami taati Betapa besar keinginanku untuk selalu menaatinya Dengan demikian, aku tidak akan mendapat malu karena hidupku bersih Setelah engkau mengajar aku aku akan berterima kasih kepadamu dengan hidup sebagaimana patutnya Aku akan setia kepada ketetapan-ketetapanmu Janganlah aku ditinggalkan dan dibiarkan jatuh lagi ke dalam dosa Bagaimanakah seorang anak muda dapat menjaga agar hidupnya tetap bersih Dengan membaca firmanmu dan mengikuti petunjuk-petunjuknya Aku telah berusaha sekeras-kerasnya untuk mencari engkau Jangan biarkan aku menyeleweng dari perintah-perintahmu Aku telah banyak merenungkan firmanmu dan menyimpannya di dalam hatiku Sehingga aku terhindar dari berbuat dosa Ya Tuhan yang terpuji Ajarkanlah kepadaku peraturan-peraturanmu Aku telah mengingat-ingat hukum-hukummu Dan bersuka cita atas hukum-hukum itu Seperti atas segala harta Aku akan merenungkannya dan menghormatinya Aku akan bersuka cita di dalamnya dan tidak akan melupakannya Limpahkanlah berkat ke atasku Supaya aku tetap hidup dan terus-menerus menaati firmanmu Bukakan mataku agar aku dapat melihat hal-hal menakjubkan di dalam hukum-hukummu Di dunia ini, aku hanya sekadar orang asing Aku sangat memerlukan perintah-perintahmu sebagai peta dan petunjuk jalan bagiku Kerinduanku akan perintah-perintahmu tidak terucapkan dengan kata-kata Engkau menegur orang-orang sombong yang terkutuk Yang menolak perintah-perintahmu Jangan biarkan mereka mengejak ketaatanku kepada hukum-hukummu Karena pemuka-pemuka pun duduk dan berbicara melawan aku Tetapi aku tetap dalam rencanamu Hukum-hukummu adalah kesukaanku dan penasihatku Aku sama sekali putus asa Aku terbaring di atas debu Bangkitkan aku kembali dengan firmanmu Aku menceritakan rencanaku kepadamu dan engkau menjawab Sekarang berikanlah petunjuk-petunjukmu Berilah aku pengertian mengenai apa yang kau kehendaki supaya aku dapat melihat mujizat-mujizatmu Aku menangis karena sedih Hatiku berat karena duka Kuatkan dan hiburkanlah aku dengan firmanmu Jauhkan aku dari segala kesalahan Tolonglah aku yang tidak layak ini Untuk menaati hukum-hukummu karena aku telah berniat untuk berbuat benar Aku berpegang pada perintah-perintahmu dan menurutinya dengan sungguh-sungguh Tuhan jangan biarkan aku mendapat malu Tolonglah supaya aku merindukan kehendakmu Maka aku akan menuruti hukum-hukummu dengan lebih saksama Tuhan katakan sajalah apa yang harus kulakukan dan aku akan melakukannya Sepanjang hidup aku akan menaati ketetapanmu dengan sepenuh hatiku Bimbinglah aku untuk berjalan pada jalan yang benar Karena aku tahu jalan-jalanmu itu sangat menyenangkan Condongkanlah hatiku kepada hukum-hukummu dan bukan kepada harta benda Jangan biarkan aku mengingini rencana yang lain daripada rencanamu Biarlah aku hidup pada jalanmu Yakinkanlah aku bahwa janji-janjimu adalah bagiku Karena aku percaya dan hormat kepadamu Jauhkan aku dari ejekan orang terhadap ketaatanku Karena hukum-hukummu benar dan baik Aku rindu menaatinya Karena itu ya Tuhan demi keadilanmu Baruilah hidupku karena engkau telah berjanji akan menyelamatkan aku Luputkanlah aku demi kebaikan hatimu dan kasihmu Maka aku akan dapat memberi jawab kepada orang-orang yang mengejek aku Karena aku percaya akan janji-janjimu Jangan biarkan aku melupakan firmanmu Karena firmanmu adalah satu-satunya harapanku Karena itu selamanya aku akan taat kepadamu Bebas dalam batas-batas hukum-hukummu Aku akan berbicara kepada raja-raja mengenai nilai hukum-hukummu itu Dan mereka akan mendengarkan dengan penuh minat dan hormat Aku sangat mengasihi hukum-hukummu Aku sangat suka akan perintah-perintahmu Aku akan menjunjung tinggi perintah-perintahmu Dan selalu merenungkannya Karena aku mengasihinya Janganlah melupakan janji-janjimu kepada aku Hambamu Karena itulah satu-satunya harapanku Janji-janjimu menguatkan aku dalam segala kesusahanku Dan menyegarkan serta menghidupkan aku Orang-orang yang sombong membenci aku karena ketaatanku kepada Allah Tetapi aku tetap berpegang pada hukum-hukummu Sejak kecil aku berusaha taat kepadamu Firmanmu adalah penghiburan bagiku Aku akan marah terhadap orang-orang yang menolak perintah-perintahmu Karena hukum-hukummu selalu menjadi sumber sukacita Dan nyanyian bagiku sepanjang hidupku di dunia ini Bahkan pada malam hari pun Aku menaatinya dan memusatkan pikiranku padamu Ya Tuhan Ketaatanku kepada hukum-hukummu Telah menjadi berkat yang besar bagiku Yahweh, Tuhan adalah milikku Dan aku berjanji akan taat Dengan segenap hatiku Aku merindukan berkat-berkatmu Kasihanilah aku sesuai dengan janjimu Ketika aku sadar bahwa aku salah jalan Aku segera berbalik dan kembali kepada ketetapan-ketetapanmu Orang-orang jahat telah berusaha menyarat aku ke dalam dosa Tetapi aku berpegang teguh pada hukum-hukummu Pada tengah malam aku akan bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukummu yang baik itu Siapapun yang takut dan percaya akan Allah Serta taat kepada hukum-hukumnya adalah saudaraku Ya Tuhan Bumi penuh dengan kebaikanmu Ajarkanlah kepadaku jalan-jalanmu yang baik itu Tuhan Engkau melimpahkan berkat-berkatmu kepadaku sesuai dengan janjimu Sekarang ajarkanlah kepadaku Baik kebijaksanaan maupun pengetahuan Karena hukum-hukummu adalah penuntun jalanku Dahulu aku menyimpang dari jalanmu Sampai engkau menghukum aku Sekarang dengan cermat aku berpegang pada firmanmu Engkau baik dan melakukan kebaikan semata-mata Ajarkanlah hukum-hukummu kepadaku Orang-orang sombong telah berdusta mengenai aku Padahal kenyataannya aku menaati hukum-hukummu dengan segenap hati Mereka bodoh dan pikiran mereka tumpul Tetapi aku cukup berakal dan menyukai hukum-hukummu Hukuman yang kau berikan kepadaku adalah hal terbaik yang pernah menimpa aku Karena hukuman itu mengajar aku untuk memperhatikan hukum-hukummu Bagiku hukum-hukummu lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak Engkau lah yang menjadikan tubuhku Tuhan Sekarang berilah aku pengertian Supaya aku memperhatikan hukum-hukummu Semua orang yang takut dan percaya kepadamu Akan menyambut aku karena aku juga percaya kepada firmanmu Aku tahu ya Tuhan bahwa segala keputusanmu benar dan penghukumanmu itu adil dan mendatangkan kebaikan bagiku Sekarang biarlah kasih setiamu menghibur aku sebagaimana telah kau janjikan Liputilah aku dengan kelembutan rahmatmu supaya aku hidup karena hukum-hukummu adalah kesukaanku Biarlah orang-orang sombong dipermalukan karena mereka telah menjatuhkan aku dengan segala dusta mereka Tetapi aku akan memusatkan pikiranku pada hukum-hukummu Biarlah orang-orang lain yang percaya dan takut kepadamu ikut dengan aku Dan kami akan membicarakan hukum-hukummu Tolonglah agar aku mengasihi segala ketetapanmu supaya aku tidak akan mendapat malu Aku merana karena merindukan keselamatan daripadamu Aku tetap berpegang pada janjimu dan mengharapkan pertolonganmu Mataku telah menanti untuk melihat penggenapan janji-janjimu Kapankah pertolonganmu datang untuk menghiburkan aku? Aku menjadi kisut seperti kirbat anggur yang diasap karena aku lama menunggu Walaupun demikian, aku berpegang teguh pada hukum-hukummu dan menaatinya Berapa lama aku harus menunggu sampai engkau menghukum orang-orang yang menganiaya aku? Orang-orang yang sombong itu, yang membenci kebenaranmu dan hukum-hukummu Telah menggali lubang yang dalam untuk menjerumuskan aku Dusta mereka telah menimbulkan banyak kesulitan bagiku Tolonglah aku demi kebenaranmu Hampir saja mereka menghabisi nyawaku Namun, aku tetap tabah dan tidak mau melanggar hukum-hukumku Demi kebaikan hatimu, biarkanlah aku hidup Maka aku dapat terus-menerus menaati firmanmu Ya Tuhan, firmanmu tetap teguh di surga untuk selama-lamanya Sama seperti bumi yang kau jadikan Kesetiaanmu tetap dari angkatan ke angkatan Bumi tetap ada berdasarkan ketetapanmu Karena segala sesuatu ikut melaksanakan rencanamu Seandainya hukum-hukummu bukan kesukaanku Tentu aku sudah berputus asa dan binasa Sekali-kali, aku tidak akan mengesampingkan hukum-hukummu Karena engkau telah menggunakannya untuk memulihkan sukacitaku dan kesehatanku Aku milikmu Selamatkanlah aku karena aku telah berusaha untuk hidup menurut kehendakmu Orang-orang jahat bersembunyi di sepanjang jalan untuk membunuh aku Namun, aku memusatkan pikiranku pada janji-janjimu Tidak ada sesuatu pun yang sempurna kecuali firmanmu Betapa aku mengasihinya, aku merenungkannya sepanjang hari Firmanmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku Karena aku selalu memegangnya sebagai pedoman Ya, lebih bijaksana daripada guru-guruku Karena aku selalu merenungkan peraturan-peraturanmu Bahkan aku dijadikannya lebih bijaksana daripada orang-orang tua Aku tidak mau mengikuti jalan yang sesat dan jahat Karena aku akan tetap taat kepada firmanmu Tidak, aku tidak menyimpang dari apa yang telah kau ajarkan kepadaku Firmanmu lebih manis daripada madu Hanya peraturan-peraturanmu sajalah yang dapat memberi aku kebijaksanaan Serta pengertian Karena itu, tidak heran kalau aku membenci setiap ajaran yang palsu Firmanmu adalah lampu yang menerangi jalanku supaya aku jangan jatuh Aku telah mengatakannya dan aku akan mengatakannya lagi berulang-ulang Aku akan menaati hukum-hukummu yang benar itu Aku nyaris menemui ajalku di tangan musuh-musuhku Peliharakanlah hidupku seperti yang telah kau janjikan kepadaku Terimalah pengucapan syukurku dan ajarkanlah kepadaku hukum-hukummu Hidupku seperti telur di ujung tanduk Tetapi, aku tidak akan meninggalkan hukum-hukummu Orang-orang jahat telah memasang jerat bagiku di sepanjang jalanmu Tetapi, aku tidak akan menyimpang dari ketetapan-ketetapanmu Hukum-hukummu adalah harta yang memberi aku sukacita untuk selama-lamanya Aku bertekad untuk taat pada hukum-hukummu sampai akhir hidupku Aku tidak suka akan orang-orang yang tidak tetap pikirannya mengenai ketaatan mereka kepadamu Tetapi, pikiranku sudah tetap Aku akan selalu mengasihi hukum-hukummu Engkaulah tempat perlindunganku dan perisaiku Janji-janjimu adalah satu-satunya sumber harapanku Enyahlah, hai orang-orang yang berpikiran jahat Jangan menghalangi aku menaati perintah-perintah Allah Tuhan, engkau telah berjanji akan memeliharakan hidupku Jangan biarkan seorang pun berkata bahwa Allah tidak memenuhi harapanku Belalah aku terhadap musuh-musuhku sehingga aku dapat terus menerus taat kepadamu Tetapi, engkau telah menolak semua orang yang menyimpang dari hukum-hukummu Tipu daya mereka sia-sia Sesungguhnya mereka hanya menipu diri sendiri Semua orang jahat dibuang bagaikan ampas Tidak heran kalau aku mengasihi hukum-hukummu dan senang menaatinya Aku gemetar ketakutan terhadap engkau Aku takut akan penghukumanmu Jangan serahkan aku ke dalam tangan musuh-musuhku Karena aku telah melakukan apa yang benar Aku sungguh-sungguh telah berlaku adil Berilah aku kepastian bahwa engkau akan memberkati aku Jangan biarkan orang-orang sombong menindas aku Mataku lelah menantikan keselamatan yang telah kau janjikan Tuhan, perlakukanlah aku dengan kasih dan ajarilah aku hambamu ini Menaati hukum-hukummu Karena aku hambamu Berilah aku kebijaksanaan untuk hidup menurut peraturan-peraturanmu Tuhan, sudah tiba waktunya engkau bertindak Orang-orang jahat itu telah melanggar hukum-hukummu Sedangkan aku mengasihi perintah-perintahmu Lebih daripada emas yang paling murni Setiap hukum Allah itu benar Apapun pokok persoalannya Aku benci akan segala yang tidak benar Hukum-hukummu mengagumkan Itulah sebabnya aku menaatinya Pada waktu rencanamu dipaparkan Orang yang berpikiran dangkal pun dapat memahaminya Tidak heran Kalau aku menantikan setiap perintahmu Dengan penuh harap Kasihanilah aku Sebagaimana engkau memperlakukan orang-orang yang mengasihimu Bimbinglah aku Dengan hukum-hukummu Supaya aku tidak dikalahkan oleh kejahatan Bebaskanlah aku Dari penindasan orang-orang jahat Supaya aku dapat menaati hukum-hukummu Pandanglah aku dengan kasih Dan ajarkanlah kepadaku segala hukummu Aku menangis karena orang tidak menaati hukum-hukummu Ya Tuhan Engkau benar Dan hukuman yang kau berikan adalah adil Tuntutan-tuntutanmu benar dan adil Aku kesal dan marah melihat musuh-musuhku Mengabaikan hukum-hukummu Aku telah menguji janji-janjimu dengan saksama Dan itulah sebabnya aku sangat mengasihinya Aku hina dina dan dibenci orang Namun aku tidak melupakan hukum-hukummu Keadilanmu kekal Karena hukum-hukummu maha benar Dalam kesusahan dan kesesakanku Perintah-perintahmu menghibur aku Hukum-hukummu selalu adil Tolonglah aku untuk memahaminya supaya aku hidup Aku berdoa dengan tekun Jawablah aku ya Tuhan Maka aku akan menaati hukum-hukummu Selamatkanlah aku Seruku Maka aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu Pagi-pagi sekali sebelum matahari terbit Aku berdoa dan menyatakan betapa besar harapanku kepada janji-janjimu Aku tidak tidur sepanjang malam karena merenungkan janji-janjimu Demi kebesaran kasihmu dan kebaikan hatimu Dengarlah aku dan pulihkanlah aku sesuai dengan hukummu Orang-orang jahat ini yang tidak mau tahu tentang hukum-hukummu Datang menyerang aku Tetapi engkau dekat ya Tuhan Semua perintahmu berdasarkan kebenaran Sejak dahulu sudah ku ketahui bahwa ketetapan-ketetapanmu tidak pernah berubah Lihatlah kesedihanku Selamatkanlah aku Karena aku taat kepada perintah-perintahmu Ya, selamatkanlah aku Dan pulihkanlah hidupku Sebagaimana yang telah kau janjikan Orang-orang jahat jauh dari keselamatan Karena mereka tidak peduli akan hukum-hukummu Tuhan, alangkah besarnya kemurahan hatimu Pulihkanlah hidupku sesuai dengan hukum-hukummu Musuh-musuhku begitu banyak Mereka berusaha supaya aku tidak taat Tetapi aku tidak menyimpang dari ketetapan-ketetapanmu Aku benci kepada para pengkhianat itu Karena mereka sama sekali tidak peduli akan hukum-hukummu Tuhan, lihatlah Aku sangat mengasihi tuntutan-tuntutanmu Sekarang pulihkanlah hidupku dan kesehatanku Karena engkau begitu baik hati Hukum-hukummu menunjukkan kebenaran yang mutlak Ketetapan-ketetapanmu berlaku untuk selama-lamanya Para pembesar telah menganiaya aku tanpa alasan Tetapi hanya kepada firmanmu sajalah aku gentar Aku bersuka cita dalam hukum-hukummu Seperti orang yang telah menemukan harta karun Aku sangat benci akan segala kepalsuan Tetapi aku sangat mengasihi hukum-hukummu Aku akan memuji engkau tujuh kali sehari Atas hukum-hukummu yang mengagumkan itu Orang-orang yang mengasihi hukum-hukummu Mempunyai ketenteraman hati dan pikiran Mereka tidak akan tersandung Aku merindukan keselamatan daripadamu ya Tuhan Karena itu aku telah menaati hukum-hukummu Aku menaati perintah-perintahmu Dan aku sangat mengasihinya Ya, aku telah menaatinya Engkau mengetahui hal ini Karena engkau mengetahui segala sesuatu yang kulakukan Ya Tuhan, dengarlah doa-doa aku Berilah aku pengertian sesuai dengan firmanmu Dengarkanlah doa-doa aku Selamatkanlah aku sebagaimana yang telah kau janjikan Aku memuji engkau Atas kesempatan untuk mempelajari hukum-hukummu Aku akan memuji-muji keajaiban hukum-hukummu Karena setiap hukummu itu adil Biarlah tanganmu selalu sedia menolong aku Karena aku telah memutuskan untuk mengikuti kehendakmu Ya Tuhan, aku telah merindukan keselamatan daripadamu Dan hukummu adalah kesukaanku Kalau engkau membiarkan aku hidup Aku akan memuji engkau Biarlah hukum-hukummu menolong aku Aku bagaikan domba yang tersesat Carilah aku Karena aku tidak menyimpang dari perintah-perintahmu Terima kasih telah menonton